Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana mineral spalerid bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop otik refleksi Jadi kita akan melihat sifat-sifat mineral spalerid dan juga bagaimana kenampakannya dari mikroskop Sekarang kita akan lihat sifat-sifat spalerid Jadi yang pertama adalah rumus kimianya, biasanya di literatur disebutkan ZNS ataupun ZMFPS Di sini artinya besi dan juga seng ini bisa saling bertukar satu sama lain Dan umumnya semakin bertambahnya besi, maka si spalerid tersebut berwarna lebih gelap dibandingkan ketika dia masih pure ZN saja Kemudian sistem kristal dari spalerid ini adalah isometrik Kemudian biasanya spalerid itu dijumpai pada urat-urat hidrodermal ataupun dapan submarine Seperti pada andapan sedek, sedimentary exhalative, kemudian ada yang disebut sebagai MVT, Mississippi Valley Type Ataupun pada andapan seperti VMS, Volcanic Massive Sulfide Kadang-kadang pada andapan PBZN, base metal itu dijumpai juga mineral spalerid Ketika kita mengamati dengan menggunakan mikroskop, maka spalerid ini adalah menunjukkan warna abu-abu Dia sifatnya isotropic, karena sistem kristal dari spalerid ini adalah isometrik Kemudian tekstur yang umum dijumpai itu ada yang disebut sebagai Kalkopirid Disis Kadang-kadang dia bisa membentuk lapisan ataupun bandit, kadang-kadang dia membentuk polihedron tetapi tidak sempurna Ini yang disebut sebagai skeletal Kemudian internal refleksi, artinya pengamatan parmikosila, dia bisa bervariasi mulai dari putih hingga coklat gelap Biasanya dari kiri ke kanan, ini mengindikasikan penambahan dari ion besi Jadi semakin bertambahnya besi, maka si internal refleksi dari spalerid itu akan semakin gelap Kemudian kenampakannya, selain pada mikroskop dan juga pada makroskopis itu biasanya mirip Sehingga kita bisa melihat dulu secara makroskopis seperti apa, baru kemudian kita lihat secara mikroskopisnya seperti apa Dan semakin ke arah kanan, ini jumlahnya semakin jarang Jadi biasanya yang kita jumpai seperti ini putih ataupun tidak berwarna Dan coklat gelap ini sangat jarang dijumpai Reflektansi dari spalerid itu rendah, sekitar 17 Sekali lagi, karena dia sistem kristalnya isometrik, berarti dia tidak mempunyai anisotropi Atau sifatnya isotropi Kembar umum dijumpai pada mineral spalerid Spalerid sendiri umum dijumpai dengan sulfida yang lain Misalkan dengan galena, dengan kalkopirit, pirhotid, stanit ataupun pirit dan juga markasit Sifat khususnya tadi seperti yang saya sampaikan Dia mempunyai kalkopirit disis, kemudian dia itu sifatnya semi-opak, translucent Jadi dia mineral opak, tetapi ketika diamati dengan menggunakan mikroskop optik refleksi Itu masih bisa terlihat warna internal refleksinya Dan ini mencirikan kalau spalerid tersebut adalah mineral yang translucent Dan kalau kita berbicara future, masa depan Mineral spalerid ini bisa mengakomodir unsur-unsur minor Yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan spalerid itu sendiri Karena ada beberapa unsur minor seperti indium, galium, germanium, kemudian ada selenium Itu bisa terakomodir dalam kisi-kisi dari spalerid Sehingga kita bisa ekstrak spalerid dan kita bisa juga mendapatkan trace element Uncur-uncur yang nilainya berharga seperti ini Sekarang kita akan lihat foto mikrograf dari spalerid Yang gambar di sebelah kiri ini adalah spalerid yang mempunyai tekstur anhedral Dia bersama-sama dengan galena, kemudian ada mineral telurid, petzib dan juga hesid Ini tidak terlalu nampak pada pengamatan mikroskopi tetapi bisa dikonfirmasi dengan sem Ketika di nikol sejajar, dia berwarna seperti ini, keabuan Kemudian ketika di nikol silang, dia mempunyai warna internal refleksi yang nampak Dan juga dia sedikit translucent Ini adalah kenampakan dari spalerid Pada slide ini kita masih lihat foto mikrograf dari spalerid Tetapi disini kita melihat spalerid ini bersama-sama dengan mineral galena dan juga pirit sebagai batuan yang cukup masif Disini nampak spalerid itu mengisi rekahan-rekahan Kemudian disana kita jumpai juga mineral galena dan juga pirit Ini adalah salah satu tipe endapan yang ada di Indonesia, yang ada di dairi dan tipe endapannya adalah sedimentary exhalatif Jadi kita bisa melihat bahwa spalerid ini cukup masif dan ini adalah pengamatan pada nikol silang Jadi dengan semakin pertambahnya besi, maka spalerid ini tidak lagi menjadi translucent tetapi berwarna gelap Pada pengamatan nikol silang Tapi di nikol sejajar berwarna keabuan seperti ini Dan warnanya jauh lebih rendah dibandingkan, warna refleksinya jauh lebih rendah dibandingkan galena ataupun pirit Sekarang kita lihat video bagaimana mineral spalerid itu dramatis sebagai kalkopirid disease Disini kita bisa melihat adanya bercak-bercak yang berwarna kuning Ini adalah mineral kalkopirid yang dramatis sebagai inklusi dalam mineral spalerid Karena ukurannya sangat kecil, ini cukup sulit untuk memfokuskan mikroskopnya Kemudian ini adalah pengamatan nikol silang Yang bercak-bercak berwarna hitam ini adalah noda di mikroskop Jadi bisa diabaikan Ini adalah pengamatan nikol silangnya Kita tidak bisa melihat adanya anisotropi Karena spalerid sendiri itu mempunyai sistem kristal isometrik Sehingga dia akan tetap gelap pada ketika meja mikroskop diputar Pada slide ini kita lihat adanya bercak-bercak mineral kalkopirid pada tubuh spalerid Ini kita bisa lihat yang berwarna abu ini adalah spalerid Sedangkan yang berwarna kuning, baik itu yang pucat maupun yang kekuningan ini adalah kalkopirid Ini masih kalkopirid disease pada tubuh spalerid Jadi perbedaan warna kalkopirid ini juga disebabkan karena adanya perbedaan intensitas Intensitas tembaga pada kalkopirid Ini pengamatan pada nikol silang Sekali lagi yang berwarna keritaman ini adalah bercak pada mikroskop Tapi kalau kita lihat langsung di mikroskopnya sebenarnya itu tidak nampak Jadi hanya pada saat video ini baru nampak adanya noda-noda seperti ini Oke demikian yang bisa saya sampaikan untuk spalerid Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih